Sementara itu pemirsa banjir luapan sungai Lariang meluas yang sebelumnya hanya merendam jalur lintas barat Sulawesi. Kini banjir juga merendam ratusan rumah warga di Dusun Lone, desa Lariang kecamatan Tikiraya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Memaksa 400 jiwa harus mengungsi. Tingginya intensitas hujan di wilayah hulu sungai Lariang. Membuat debit air meluap hingga membuat tanggul penahan banjir milik salah satu perusahaan sawit Jebol. Akibatnya ratusan rumah warga di Dusun Lone terendam banjir mulai dari ketinggian 1 meter hingga dengan ketinggian 2 meter. Debit air banjir yang tak kunjung surut ini memaksa warga Dusun Lone mengungsi ke wilayah dataran tinggi yang letaknya tak jauh dari perkampungan mereka. Sayangnya saat proses evakuasi tak satupun pihak bencana alam maupun dari Taganah yang membantu melakukan proses evakuasi. Padahal ketinggian air di Dusun Lone mencapai 2 meter dan sangat berbahaya bagi warga yang rumahnya terendam banjir. Sekitar 400 warga yang mengungsi terpaksa menggunakan rakit dan juga menerobos banjir untuk mengevakuasi anak-anak dan juga para lansia serta ibu-ibu yang terkurung banjir. Ada berapa rumah di dalam semua ini Pak yang terendam banjir? Ya kurang lebih ada 100 kakak. Terus warga di dalam ini Pak bagaimana? Apa sudah mengungsi atau bagaimana Pak? Ya hampir semua lah sudah mengungsikan. Berarti lumpuh total ya aktivitas di dalam? Ya otomatis lumpuh total Pak karena air sudah ketinggian di dalam ruang ya hampir 1 meter. Kalau di Jalat ini sudah ada bahkan ada yang hampir 2 meter. Idris warga Dusun Lone mengaku terpaksa mengungsi karena rumah miliknya terendam banjir. Selain itu warga juga berharap ada bantuan dari pemerintah. Dari Pasangkayu, Jonny Bane Tonapa, Ainews melaporkan. Dari Pasangkayu, Jonny Bane Tonapa, Ainews melaporkan.